. Wasit Simon Marciniak mengaku membuat kesalahan di Laga Final Piala Dunia 2022 Argentina versus Perancis di Lusail Stadium pada minggu 18 Desember 2022. Menurut Marciniak, kesalahan yang dilakukannya pada Laga yang dimenangkan oleh Argentina itu cukup merugikan Perancis. Sebab ada momen di mana seharusnya ia membiarkan permainan tetap berjalan ketika Perancis sedang melakukan serangan balik. Tapi ia justru menghentikan pertandingan lantaran ada pelanggaran yang dilakukan back-diri Argentina, Marcos Acuna. Menurutnya, seharusnya ia tak menghentikan permainan dan membiarkan Perancis mendapatkan keuntungan dengan pelanggaran tersebut. Usai bola keluar dari lapangan, barulah ia memberikan kartu kuning kepada Acuna atas pelanggaran yang sempat ia lakukan. Itu jelas keputusan yang sulit. Dalam pertandingan final seperti itu, saya mengambil keputusan yang salah. Namun, setidaknya itu bukanlah sebuah keputusan yang benar-benar besar, ujar Zimong Marciniak. Bagi wasib asal Polandia itu, keputusannya pada momen tersebut merupakan kesalahan yang cukup buruk, terutama ketika memimpin laga final Piala Dunia 2022. Namun, secara keseluruhan ia merasa puas dengan penampilannya dalam memimpin pertandingan Argentina melawan Perancis.